Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 14 April 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di Jawa Timur akan mengalami hujan ringan hingga petir. Hanya ada dua wilayah di Jawa Timur yang akan diguyur hujan ringan pada pagi hari, yakni wilayah Jember dan Kediri. Ada enam wilayah yang akan mengalami hujan ringan pada pagi hari, diantaranya Banyuwangi, Batu, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Sumenep. Kemudian ada dua wilayah yang akan mengalami hujan petir di pagi hari, yaitu Kabupaten Malang dan Kota Malang. Adapun pada siang hari, sebagian besar wilayah akan mengalami hujan ringan hingga hujan petir. Kawasan yang akan mengalami hujan ringan pada siang hari, diantaranya Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Blitar, Kota Malang, Lamongan, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Sementara itu, kawasan lain yang mengalami hujan petir diantaranya Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Madiun, Lumajang, Nganjuk, Sidoarjo, dan Surabaya. Pada malam hari, ada empat kawasan di Jawa Timur yang akan mengalami hujan petir, yakni Bojonegoro, Gresik, Sidoarjo, dan Situ Bondo. Sementara itu, hujan sedang akan melanda Surabaya. Cuaca pada dini hari di Jawa Timur akan didominasi cerah berawan, kabut, dan berawan. Ada tiga wilayah yang akan mengalami hujan ringan pada dini hari, yakni Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang. Cuaca di Kota Surabaya hari ini berawan pada pagi hari, hujan petir pada siang hari, dan hujan sedang di malam hari. Sedangkan pada dini hari, hujan cuaca akan cerah berawan. Suhu udara Surabaya hari ini berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembapan sekitar 60 hingga 100 persen. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 14 April 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.